Sampai jumpa di video selanjutnya. Melakukan perubahan bagi sesama bisa dilakukan siapa saja, tak terkecuali bagi Fauzi. Kecintaannya pada dunia pendidikan dan literasi membuat pria 34 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur ini hampir selama 5 tahun. Membuka perpustakaan keliling. Setiap hari, Fauzi yang berprofesi sebagai penjual jamu keliling ini rela membawa puluhan buku di samping dagangan jamunya. Biasanya, Fauzi menghentikan motornya di kawasan Komplek Industri Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sembari menjajakan jamu, Fauzi menyediakan beragam buku yang ia pinjamkan bagi para pelanggannya yang rata-rata merupakan buruh pabrik. Buku seakan sudah menjadi nafas hidup bagi Fauzi. Berbicara tentang jamu, minuman tradisional asli tanah air ini sudah begitu akrab dengan kehidupan Fauzi. Jamu adalah pekerjaan warisan mulai nenek, ibu, dan keluarga saya hampir keseluruhan semuanya penjual jamu. Sekaligus, karena saya juga tidak bisa memiliki keahlian untuk bekerja ke perusahaan atau tidak memiliki jasa, jadi ya tidak mungkinlah untuk bisa bekerja ke perusahaan. Jadi secara otomatis kenapa tidak jualan jamu saja yang sudah menjadi pekerjaan tradisi keluarga. Sadar akan keterbatasan ekonomi yang ia miliki membuat Fauzi hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Namun minat dan semangat Fauzi akan dunia pendidikan terbayarkan dengan kecintaannya pada buku dan membaca. Fauzi yakin, dengan membaca, setiap insan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk meminjamkan buku untuk buruh dan pekerja pabrik di kawasan Sidoarjo. Mas Fauzi, aduh lagi dua-dualan mau lagi keliling buku nih mas. Iya dua-duanya. Dua-duanya ya. Jadi jualan sambil bawa buku lah. Sebenarnya motivasinya apa sih mas, kalau misalkan jualan terus kepikiran bawa buku kayak gini, pihak mas? Iya, pertama kan di rumah ada perpustakaan juga. Di samping itu kan pembacanya juga kalau kita mengharapkan orang untuk datang kan sedikit. Jadi kenapa nggak dibawa sambil jualan juga, kan dua-duanya dapat. Jadi segmen pembacanya juga lebih luas. Nah tapi tantangannya gimana nih mas, soalnya kan kadang-kadang orang itu datang, cuma ingin beli, kemudian mereka langsung berangkat kerja ke pabrik, membuat mereka tertarik dengan buku sampean ini bagaimana mas? Iya, dipinjamkan dengan durasi waktu yang lama. Karena kan mereka nggak mau pinjam itu kan kadang-kadang ini masa durasinya itu kecil. Kadang-kadang ada tiga hari standarnya. Jadi kalau di kita, kita kasih dua minggu lah. Dua minggu, dan mereka langsung dengan serang hati ya? Iya. Jadi mereka punya banyak kesempatan untuk membaca di rumah. Karena kan kebetulan segmen pembacanya kan karyawan pabrik. Nah kenapa Anda memilih karyawan? Apakah Anda memang animoni pun nggak terlalu banyak atau bagaimana? Kalau untuk seorang karyawan kan datang ke perpustakaan itu kan nggak mungkin kan mereka kerja kan. Iya. Kecuali mahasiswa, mereka kan bisa siap. Jadi dari tahun berapa ini yang keliling kayak gini mas? Kalau keliling sambil bawa buku sekitaran tahun 2012. Iya. Kalau untuk perpustakaannya sendiri, tahun 2011. Kita kasih fasilitas lebih. Katakanlah bisa request gitu loh. Buku yang nggak ada di rak ini, di rumah kan ada. Iya. Jadi besoknya saya bawakan kalau mereka pesen, sudah menyebutkan judulnya apa gitu. Saya bawakan kalau di rumah ada gitu. Salah satu yang sering baca, kalau pinjam jarang dia. Kenapa Ibu jarang pinjam? Di rumah nggak sempat ada waktunya ya? Iya, nggak sempat. Nah soalnya kan sama anak gitu loh. Apa, ngerambut anak gitu loh mas. Jadi nggak punya waktunya. Tapi kalau buat Ibu sendiri penting nggak buat Ibu baca buku sekarang ini? Ya, penting aja lah. Apa Bu yang dirapain dari baca buku? Kan bisa ada pengatuan dari buku. Nggak tahu, nggak bisa tahu. Nah lain kali dibawa pulang Bu, biar bacanya lebih-lebih. Iya, maunya gitu. Bisa anak-anak bisa juga membaca gitu. Paling seneng ibu buku apa ini Bu? Ya masalah nabi agama gitu. Tuhan bisa buat pengatuan anak-anak gitu. Minat baca di Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO merilis survei tentang indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai angka 0,001. Artinya, dari setiap seribu penduduk Indonesia, hanya ada satu orang saja yang berminat membaca buku. Tanpa perlu membaca data PBB, Fauzi sadar betapa minat baca masyarakat kita masih sangat rendah. Itulah yang melatar belakang ini Fauzi untuk membuka perpustakaan di rumahnya di kawasan Sukorejo, Sidoarjo, Jawa Timur. Berawal dari hanya 30 buku, kini lebih dari 7 ribu buku tersimpan rapi di sini. Dan tak speser pun uang, ia kutip bagi setiap anak atau warga yang ingin meminjam bukunya. Koleksi buku ini selain berasal dari penghasilan yang menjual jambu, juga ia dapatkan dari para donatur yang peduli akan kegiatan literasi. Selain menumbuhkan minat baca dari buku bacaan yang selalu ia bawa, ayah dua orang anak ini juga menggratiskan jamu dagangannya kepada para penghafal Al-Quran atau Hafiz dan Hafizah. Alasan Fauzi serhana, ia ingin memuliakan serta mengajak orang lain untuk lebih peduli kepada para penghafal Al-Quran. Salah satunya Aminah, penghafal Al-Quran yang mendapat layanan jamu gratis dari Fauzi. Menurut pendapat saya, ya saya senang sih, Alhamdulillah. Kebetulan kan saya juga lagi menyusui dapat jamu gratis untuk memperlancar ASI. Ya lebih dihargai meskipun hanya sekedar jamu, semoga Pak Fauzi diberikan jalan rezeki yang lancar dan barokah. Tak hanya membuka perpustakaan, Fauzi dan istri Imratul Fufidah, sejak 2015 lalu membuka PAUD, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini bagi para warga sekitar. Masyarakat kita kan orang-orang, kebanyakan orang-orang yang bekerja di perusahaan atau mayoritas buru pabrik. Jadi kita melihat ada juga yang ibu-ibunya ini sebagai pembantu rumah tangga, seperti itu, yang paru waktu gitu. Jadi banyak anak-anak yang terkadang ini dititipkan di tetangganya, yang tidak dianu dengan baik, yang diajari dengan baik. Berawal dari keberhatian itu, kita, wah ini ada yang keliru gitu loh. Berarti anak-anak harus difasilitasi ini. Sehingga kita berpikiran, berarti yang perlu untuk anak-anak seusia itu adalah PAUD. Nah, untuk berikutnya kita menyediakan fasilitas yaitu TK dan SDI juga. Jadi ini adalah runtutan-rentetan yang saya bilangnya akan berkelanjutan dan jangka panjangnya gitu, untuk seperti itu. Kepedulian akan pendidikan anak-anak juga terlihat dari para pengajar PAUD yang merupakan relawan. Supaya bisa mandiri, anak-anak bisa percaya diri, supaya anak-anak bisa, ya, seperti anak-anak umumnya, walaupun. Dan inilah tahun pertama kelulusan siswa-siswi PAUD Pustano Hidma Sukorjo. Semua anak dan orang tua murid bergembira menyambut calon cendika wajib. Oh, kalau jimat libur, ya, wes. Membaca, kak, gaya saya, ya. Iya. Kita kembalikan di tempatnya, gaya. Oke. Oke. Apa ini, kak? Ini lagi melok, maka helok. Impian Fauzi untuk dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada perpustakaan serta sekolah PAUD yang telah ia rintis. Ada asal lain di benak Fauzi, yakni membangun taman kanak-kanak gratis. Fauzi yakin, pendidikan dan kesadaran membaca serta menulis harus ditanamkan sejak tidih. Dan taman kanak-kanak akan menjadi langkah besar Fauzi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi para generasi penerus bangsa. Selain PAUD, tadi Anda ingin punya Sita-Sita membangun TK. Nah, TK-nya mau di mana dibangunnya di tempat ini, Lili? Oke, kita jalan-jalan dulu. Kalau tadi kan kita berada di sini, ya, ini adalah PAUD-nya. Nah, ini, kita masuk. Nah, ini sebenarnya adalah yang dipakai sehari-hari untuk PAUD. Karena kita masih proses renovasi ya, sehingga kita alihkan untuk di luar. Ini di sini. Jadi, kapasitas 20 anak, di luar 20 anak. Jadi kan tadi kita gabung semuanya. Total kita kan punya 40 anak. Nah, yang menarik lagi, pas. Ini kan semua adalah dana pribadi ini? Atau sudah ada donaturnya? Sudah ada dari donatur sebagian. Jadi, ini juga dipakai untuk ruang TK nantinya. Ya. Mas. Jadi, daya tampungnya juga sama. Sekitaran 20 anak. Jadi gitu. Seperti ini, kita masukkan pemenahan. Lalu yang berikutnya. Jadi, ini di sini karena kita nanti untuk ke anak-anak yang SD itu. Jadi, kita punya SDI tadi. Yang kita bilang, berbasis teknologi. Ini akan ada di sini ruang 10 unit BC. TK Anda nanti yang membedakan sama TK-TK lainnya apa ini? Yang jelas berbasis islami ya. Berbasis islami. Sekaligus di sini, kita ingin anak-anak ketika lulus dari sini nantinya. Sudah mampu menghafal ayat Al-Quran. Malam berselang. Namun, aktivitas masih terlihat di rumah Fauzi. Antaranya ada pembahasan untuk SKPD. Ini adalah kegiatan Stabatoo. Atau stasiun baca tulis yang sejak 3 bulan lalu ia dirikan. Stabatoo seakan oase bagi para pencinta dunia literasi untuk berkumpul. Setiap anggota bisa berbagi cerita, pengalaman, serta ilmu seputar literasi. Kita memangkan buku pencintaan. Tak terkecuali Eti Yunani, yang sudah 3 tahun menerahkan beragam kisah dalam cerita pendek yang ia susun dalam buku ataupun blog. Sejauh ini saya menulis dan tulisan-tulisan saya itu saya share di blog, saya share di media sosial saya lain, Facebook lah. Dan yang lain-lain ada juga yang sudah berbentuk antologi. Antologi itu saya titip-titipkan di perpustakaan-perpustakaan teman-teman saya di Hongkong dan beberapa di tanah air juga. Itu saya kasih gratis karena saya ingin mengenalkan bagaimana membaca, bagaimana menulis dengan mudah. Jadi tidak sesulit yang orang pikir selama ini. Semangat melebarkan minat baca terus berkobar di jiwa Fauzi. Tak cukup dengan perpustakaan di rumah, Fauzi juga mendirikan perpustakaan binaan di Dusun Suko berjarak 30 menit dari rumahnya. Mau ngajak malibur? Iya, kalau Jumat. Oh, kalau Jumat libur. Membaca gak biasa ya? Kali ini, Fauzi membawa gerobak buku. Di gerobak perpustakaan mini ini, sebanyak 1.200 judul buku bisa ia angkut. Bagi Fauzi, semakin banyak buku yang ia bawa, maka akan semakin banyak pula anak-anak yang tertarik untuk membaca di perpustakaan kelilingnya. Mas, ini perpustakaan kelilingnya kayaknya animonya anak-anaknya. Bagus banget ya di sini, di Sun Suko, di Sun Sungun ya? Ya, Alhamdulillah. Karena di desa ini kan tidak ada perpustakaannya. Jadi mereka kalau ke perpustakaan itu kan biasanya perpustakaan yang ada di sekolah. Kebetulan di sini kan tempatnya anak-anak ngaji, dan pas hari ini libur. Oh gitu. Nah waktu itu memilih tempat ini dan sudah berapa lama nih Mas Fauzi? Kalau kita kumpul di sini sudah berapa kali ya. Jadi kan di sini kan tempatnya berkumpul anak-anak kan lebih mudah gitu. Sasaran sudah jelas, ada sasarannya ini anak-anak ini. Setidaknya sebulan sekali Fauzi bertandang ke Dusun Suko. Umumnya buku bacaan anak-anak yang Fauzi bawa. Dan uniknya banyak pembaca cilik ini yang belum bisa membedakan antara buku cerita novel dengan komik. Biasanya mangkai berapa lama nih di sini Mas? Kalau di sini sekitar 2 jam. 2 jam. Asar kita tiba, maghrib pulang, anak-anak sudah selesai. Dan pasti menyenangkannya melihat anak-anak datang, merubung gitu ya. Iya. Nah kalau dilihat ini buku apa nih yang mereka seling favoritkan video ini? Jadi mereka sendiri kan belum tahu kategori buku apa, buku apa namanya kan. Ada fabel di sini, ada novel, ada buku cerita anak-anak. Cuma mereka lebih suka ke arah komik ya. Jadi mereka tahunya komik-komik gitu aja. Nah itu dia nih. Tapi padahal bukan komik, bilang kadang-kadang juga buku komik. Cuma ini kan menarik juga untuk anak-anak kejar. Nah seperti ini kan. Nah mereka nggak tahu jenis buku. Mereka bilang cukup komik gitu aja, lebih simpelnya. Yang penting ada gambarnya ya. Ada gambarnya dibilang komik gitu. Oke. Berarti ada seribu buku lebih di bawah dan ini berbelan sekali. Anda selain di sini ada kedusun lain? Ada juga. Ya sama seperti ini. Yang punya anak tempat berkumpulnya anak-anak mengambil seperti ini. Sip. Yaudah kita ke dalam. Coba tahu masih ada lagi yang menarik. Kita ngambil rak dulu. Kita masukkan. Kita bawa ke dalam juga sekalian. Menjemput bola dengan membawa buku ke lokasi di mana anak-anak gemar berkumpul merupakan salah satu strategi Fauzi untuk membuat anak-anak sadar membaca. Pernah berkunjung di sini. Wah ini potensi kenapa tidak ditaruh perpustakaan biar memperingankan saya juga. Enggak terlalu sering berkunjung cukup. Kalau ada buku yang sama di perpustakaan kita, kita bawa ke sini. Nah jadi ada pertimbangannya ketika melihat tempat ini pasti melihat banyak anak-anak. Potensi kan? Duduh-duduh, cuma main gitu ya. Tempat ini juga sekaligus tempat mengaji kan. Tempat berkumpulnya anak-anak setiap hari. Jadi kan kalau bukunya yang kita tarik ke sini, kita taruh di sini. Ini kan lebih enak juga. Saya juga transportnya akan mengurangi gitu. Iya wah menarik sekali ide-nya. Supaya lebih mendekatkan anak-anak dengan buku. Mereka tiap hari kan bisa gitu loh. Kalau mengandalkan saya keliling berarti kan nunggu satu bulan sekali. Iya sayang sekali ya. Padahal mereka pasti ingin baca lagi. Ayo adek-adek baca buku. Kita duduk-duduk. Setidaknya kini anak-anak dusun suku bisa lebih banyak membaca buku dengan perpustakaan keliling-keliling kawasan. Karena kekurangan biaya jadi dia itu pengennya itu anak-anak bisa sekolah tanpa meluarkan biaya begitu. Pengennya gratis gitu. Sebelas tahun sudah Fauzi menikahi Imratul Mufidah. Kepiawayan, Imratul mengaji dan menghapal Al-Quran seakan magnet bagi Fauzi untuk menjadikan wanita ini sebagai pelahan jiwanya. Sementara bagi Mufidah, Fauzi adalah sosok pekerja keras dan penyayang keluarga. Meski menurut Mufidah, Fauzi bukanlah sosok pria yang banyak bicara. Sosok suami saya itu menurut saya sayang banget ya sama keluarga. Dia bertanggung jawab. Tapi sehari-hari dia cuma diam gitu aja. Nggak kayak kalau jualan, kayak apa itu dia ramah sekali. Kalau sama keluarga memang diam. Kalau dia nggak didekati gitu, nggak mau ngomong. Makanya kalau saya ada apa-apa gitu, saya dekatin dia, saya aja ngobrol, dia baru ngobrol gitu. Mufidah paham betul betapa sang suami memiliki impian besar akan dunia pendidikan. Dan sebagai istri, ia akan mendukung Fauzi untuk mencapai impiannya. Salah satunya dengan menjadi pengajar Pak U. Soalnya kan keluarga suami saya itu kan tergolong dari keluarga yang nggak mampu ya. Jadi mungkin karena dia dulu itu pengennya ngelanjutin sekolah tapi nggak ada biaya. Karena kekurangan biaya, jadi dia itu pengennya itu anak-anak bisa sekolah tanpa meluarkan biaya begitu. Pengennya gratis gitu mas. Kalau saya sih cuma bantu-bantu ya mas, nggak bisa lebih. Ya mungkin kalau data-data buku saya bisa. Kemudian kalau mengajar anak-anak paut mungkin saya bisa. Kalau selebihnya ya bapak sendiri. Kepedulan Fauzi akan pendidikan bagi warga sekitar bagikan jawaban bagi warga yang merindukan pendidikan murah dan terjangkau. Soalnya Pak Fauzi itu orangnya jiwa relawannya cukup tinggi, sosialisannya juga tinggi. Dan saya suka karena beliau masih mau memperjuangkan pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Ini kan bisa membantu kaum do'afa di sekitar sini, terus bisa meringankan suami. Kan sekolah sekarang kan mahal ya mas ya. Terus perkembangan anak juga. Dulu kan anak saya belum bisa ngomong ya. Begitu masuk sini Alhamdulillah ngomongnya bisa lancar, terus bisa nyanyi, bisa apa ya. Bisa nulis sedikit-sedikit, terus bisa baca sedikit-sedikit. Namun tak mudah bagi Fauzi untuk membuat buku menjadi kebutuhan bagi anak-anak. Apalagi, kini buku harus bersaing dengan gadget atau permainan berbasis teknologi. Sekarang persaingan sampai itu nggak cuma sekedar bagaimana membuat masyarakat ingin membaca. Tapi juga kan sekarang banyak tuh anak-anak kecil yang lebih memilih bermain gadget, nonton TV, dan internet juga. Daripada harus membaca kayak gini. Bagaimana mas Fauzi bisa mencari strategi ini membuat mereka kembali lagi meminatkan buku-buku? Jadi itu memang hal yang memang, bukan hal yang mudah ya memang. Tetapi tetap kita berupaya semaksimal mungkin diantaranya menyukuhkan buku-buku itu kepada anak-anak secara langsung. Di sini kan ada potensi yang sangat besar. Anak-anak mengaji, jadi mereka juga bisa sekaligus diselah-selah mengaji, setelah mengaji atau sebelumnya, mereka bisa baca-baca buku. Di sini kan juga ada wifi ya. Jadi anak-anak yang gandrung atau cinta pada gadget itu setidaknya teralihkan. Kita sugesti dengan memandang buku-buku juga. Karena untuk menarik orang datang ke perusahaan itu bukanlah hal yang mudah gitu loh. Jadi mungkin wifi bisa dijadikan salah satu pemicu. Karena mungkin pada saat anak-anak ini masih suka game ya. Tetapi setelah sering mereka datang ke sini secara otomatis dalam otak bahwa sadar mereka tersugesti. Karena sebegitu seringnya juga melihat buku. Fauzi tak ingin nasib kurang beruntungnya dalam mengenyam pendidikan akan berulang bagi anak-anak lain. Tak banyak orang seperti Fauzi yang dengan segala keterbatasan, namun mengabdikan hidupnya bagi pendidikan dan anak-anak. Untuk anak-anak yang mukim atau menginap di sini katakanlah anak-anak yang jauh. Jadi itu mondok ada di sini? Hampir sama seperti itu. Karena kan ibu-ibunya ditinggal kerja. Bukan penitipan ya, tetapi hampir sama. Jadi kita lebih fokus kayak sekolah full day gitu loh. Anak-anak silahkan bertempat di sini. Apakah impian Anda sudah terwujud dengan mengingat Anda akan membangun TK, kemudian ada pondok, kemudian ke depan ada SD. Apakah Anda punya mimpi seperti ini? Nah, kalau dulu ya ini adalah sebuah mimpi yang jauh dari apa yang saya inginkan atau yang saya impikan. Ini sudah jauh lebih bagus dari target pemikiran saya pada saat itu. Jadi ini sesuatu yang di luar? Di luar perpiraan. Tapi berarti Anda akan punya impian besar lagi? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Jadi anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi adalah mampu menghafal ayat Al-Quran. Target kita adalah anak-anak ketika usia SMP sudah hafidh atau hafidh. Ini adalah target besar. Fauzi berkeyakinan dengan membaca akan mencerdaskan masyarakat dan bahkan mengangkat derajat hidup seseorang. Dengan keyakinan itu, Fauzi sama penjual jamu keliling akan terus mengepakan asanya untuk membuat kita semakin sadar bahwa buku merupakan jendela dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.